hai oke thanks for watching kawan-kawan jangan lupa subscribe like and share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kebanyakan kawan-kawan Asnaloe balik di KTPQ kupas tuntas belitian kualitatif dan kuantitatif ini kita memberi semacam penegasan saja ya bahwa analisis korelasi dan analisis regresi itu sebenarnya dua hal yang berbeda tetapi bisa digunakan secara berurutan ya intinya jangan bingung ya bahwa perlu ditegaskan disini bahwa untuk analisis korelasi ya korelasi gitu ya berarti ini tentang tujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau enggak Jadi kalau mau judulnya itu tentang dimulai dengan hubungan antara ini dan itu berarti dia tentu pakai korelasi begitu ya karena ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih tetapi setelah eh sorry tetapi ketika ingin memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada jelas kalau ada hubungan gitu ya misalnya ada hubungan nih pastikan kita kepo juga kan seberapa besar sih hubungannya bagaimana sih hubungannya gitu ya itu lebih kepada seberapa jauh pengaruhnya yang ada pada tersebut artinya apa dari sini saja ini adalah suatu apa namanya suatu kelanjutan ya yang pertama mengetahui ada tidaknya hubungan kalau ada hubungan berarti itu pakai korelasi ya setelah itu baru bisa dilihat eh bagaimana pengaruhnya jauh enggak gitu ya seberapa sumbangsi pengaruhnya itu itu dengan analisis regresi artinya setelah di analisis melalui analisis korelasi itu baru bisa menjadi analisis regresi begitu ya intinya itu jadi untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kalau kawan-kawan judulnya pakai hubungan kata-kata hubungan di awal maka pakai korelasi tetapi kalau kata-kata di awal pakai pengaruh berarti nanti harus diuji sampai analisis regresi ya itu clear dulu kemudian analoginya seperti ini ya kawan-kawan ya misalnya dengan analisis korelasi ya kita ingin mengetahui ada apakah ada hubungan antara terjadinya perang dunia ketiga ya dengan lomba 17-an kira-kira sebenarnya ini nggak ada hubungan ini ya karena perang dunia ketiga entah dimana entah kapan semoga nggak ada gitu ya kalau lomba 17-an itu kan tiap tahun nah melalui analisis korelasi maka nanti bisa kita buktikan ya ada hubungan tidak misalnya katakanlah disini ada hubungan antara kedua variabel tersebut maka bisa dilanjut dengan analisis regresi yaitu untuk memperkirakan seberapa pengaruhnya ya seberapa eh memprediksi nantinya apa yang terjadi ketika misalnya jumlah senjata yang dinaikkan ya itu apakah akan mempengaruhi ya pada agenda 17-an ya meskipun ini nggak nyambung ini analogi sederhana saja kawan-kawan misalnya judulnya itu hubungan antara perang dunia ketiga dan lomba 17-an berarti nanti harus ya analisis korelasi dulu ya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan ya gitu ya hubungan antara perang dunia ketiga dan lomba 17-an setelah disimpulkan nanti setelah diuji itu ada hubungan maka nanti bisa penelit itu melanjutkannya kira-kira ini ada pengaruhnya nggak antara perang dunia ketiga dengan lomba 17-an nanti nah itu loh ya jadi satu kesatuan itu berurutan terus pertanyaannya apakah boleh tidak usah analisis regresi ketika judulnya hubungan ya enggak usah ya karena kan cukup nanti di kesimpulan tuh hubungan gitu ya jom ini enggak usah cukup korelasi saja itu ya clear ya jadi ini bedanya intinya uji T kawan-kawan tahu ya uji T itu untuk menguji secara parsial ya masing-masing gitu ya apakah ada pengaruh antara ini dan itu gitu ya kemudian tuji F itu simultan ya biasa disebut ANOVA itu sebenarnya betul ya mengetahui ada tidaknya perbedaan dua sampel atau lebih kalau parsial tadi itu secara masing-masing ya uji T ini X sama Y tadi ya kalau uji F itu misalnya X1 X2 dan Y ya bersama-sama maka nanti kemudian akan dianalisis regresi ujung-ujungnya adalah mengetahui hubungan setelah itu memperkirakan berapa pengaruhnya ya yang lebih oke gitu ya kawan-kawan ya nah intinya uji T uji F ya jadi tidak perlu apa namanya bingung ya intinya kalau kawan-kawan judulnya itu hubungan maka analisis korelasi kalau pengaruh berarti nanti sebelum analisis regresi maka wajib hukumnya untuk analisis korelasi nanti dengan koefisien determinasi dan seterusnya oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh